Intro Sahabat MGTV Ternyata Masya Allah Ada hikmah yang besar Saat kita Tidak melakukan persiapan yang matang Gagal dalam merencanakan Maka sebenarnya Kita merencanakan kegagalan Seperti halnya Kalau kita mau Mengerjakan sesuatu Baik pekerjaan di kantor maupun di rumah Boleh jadi Optimalnya Ataupun kesuksesan kita Dalam melakukan sesuatu Itu tergantung dari perencanaan Semakin detail perencanaannya Semakin tahu Dan tahapan-tahapannya itu jelas Apa yang harus kita lakukan Maka biasanya kita lebih mudah Untuk mencapainya Ada suatu cerita Bahwa Saat seseorang Sudah menentukan targetnya Sudah menentukan goalnya Maka Sebenarnya Kesuksesan itu Tahap demi tahap Harusnya Dia Semakin dekat Misalnya Kita mau ke Jakarta Harusnya Waktu Demi waktu Hari demi hari Dengan bergulirnya Waktu yang semakin Bertambah Maka jarak antara Kita Dari rumah Sampai di Jakarta Itu harusnya semakin dekat Namun Namun Karena kita Enggak detil Tidak Secara jelas Tahapan-tahapannya Termasuk Biaya Ukuran waktunya Kemudian sumber dayanya Termasuk Kalau misalnya terjadi Darurat Kita harus berhenti Dimana Maka Kadang-kadang Yang harusnya kita ke Jakarta Tapi Kita belok Kesana kemari Sehingga Jarak Dari Kita Star sampai Jakarta Itu Tidak semakin dekat Namun justru semakin jauh Nah Apa yang menyebabkan Maka biasanya Satu Perencanaan Yang tidak detil Dan tidak matang Yang kedua adalah Kita Jarang Mengevaluasi Dari Apa yang sudah kita capai Harusnya Setiap tahapan Proses Yang kita sudah lalui Maka kita Berdisdinat Kita evaluasi Kita monitor Kita cek Kesesuaian dengan Target kita Maupun dengan Yang sudah Kita lakukan Jangan sampai kita Kerja Kerja Berproses Setiap hari Berproses Begitu ya Namun kita tidak Ada waktu jeda Untuk mengevaluasi Sudah sampai mana Capaian target kita Saat waktunya Sudah habis Maka Kita Ternyata Bekerja Tidak mendapatkan Hasil yang optimal Sehingga Sahabat M.G.TV Di samping Perencanaan Yang sangat matang Maka yang kedua adalah Kita harus memiliki Waktu Untuk Mengevaluasi Agar Agar Bahagia Kesuksesan Kita Peroleh Yang ketiga Bahwa Kalau kita Bekerja dengan Tim Bekerja dengan Anak buah Bekerja dengan Suatu Organisasi Maka Faktor yang ketiga Adalah Kontrol Karena Kepercayaan Itu pasangannya Adalah Kontrol Tidak ada Kesuksesan Tanpa ada Kontrol Tidak ada Kesuksesan Tanpa kita Memiliki Sistem pengawasan Sistem pengendalian Yang efektif Seseorang Yang sudah Diberikan Mandat Untuk melakukan Sesuatu Diberi Kepercayaan Penuh 100% Namun Kalau misalnya Jarang dikontrol Jarang Dicek Jarang Diawasi Jarang Dimonitor Maka terkadang Yang awalnya Itu sudah Bagus Namun Juga Bisa Melenceng Yang harusnya Ke utara Namun Kemudian Bisa Keselatan Ke barat Ataupun Ke Timur Untuk itu Kontrol Sangat penting Dan Tidak ada Kesuksesan Tanpa adanya Evaluasi Tidak ada Kesuksesan Tanpa adanya Kontrol Yang efektif Baik Sahabat MgTV Satu contoh Kecil Ini Saya hari ini Bersepeda Hari Bersepeda Sedunia Masya Allah Rabu ini adalah Hari bersepeda Sedunia Saya berangkat Dari rumah Setengah Lapan Berangkat Wah Semangatnya adalah Ingin muter Komplek Tapi Tanpa ada Perencanaan Yang baik Tanpa ada Persiapan Tanpa ada Ketet Stretching Badan saya itu Sudah stay at home Tiga bulan Heber tiga bulan Apakah kuat tidak Untuk Rute yang naik turun Seperti halnya Di komplek saya ini Dan ternyata Masya Allah Tiga puluh menit Saya gunang-gunang Nges-ngosan Dan saya harus Berhenti Itulah yang namanya Kontrol Kontrol itu Untuk Mengambil keputusan Kapan kita berhenti Kapan kita evaluasi Dan kapan kita Merencanakan Untuk Aksi berikutnya Kontrol Sangat Luar biasa Bablas Kita tidak punya Kontrol Biasanya akan Bermasalah Dan jangan sampai Hal itu Menimpa Dalam diri kita Semoga Sahabat Mek TV Mendapatkan Hikmah yang besar Terhadap Hari bersepeda Sedunia ini Semoga Allah Mengkaruniakan Keberkahan Kepada kita Kepada keluarga kita Dan kita Senantiasa Sehat Insya Allah Kita Jadi sesaat Karena ada yang Lewat yang satu Jangan lupa Masih Kepada keluarga kita Mereka Sampai 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 Terima kasih.